Selamat sore Coach, terima kasih banyak Selamat sore Selamat sore Gimana, gimana Saya sempat nonton Post Justin di Hot Room bilang Saya sangat yakin Indonesia lawas ke semifinal Dan terbukti Coach, apa yang menjadi kunci Sukses Indonesia semalam Coach Determinasi ya Determinasi untuk Untuk apa namanya Untuk meraih Kemenangan, itu luar biasa Orang akan bilang Oh ini karena Adu penalti, enggak Kita memiliki banyak sekali peluang Rafael Strzok 3x shoot Arhan, Marcelino Witan, si Nathan Cuaon Selisih sedikit aja Jadi memang kita Lakukan segalanya untuk menang Bahwa kita kebobolan Lewat counter Di menit 84 Ini kalau saya bilang Sangat disayangkan Tapi kalau saya bilang Masalah pengalaman aja Kenapa kita harus ambil risiko Sisa 6 menit But that's okay Ini kita bisa belajar dari kasus ini Dan kita tidak bisa menominasi Atau meng-create lebih banyak peluang Bermain lawan 10 orang Ini juga menjadi PR Untuk Sintayong Tapi sekali lagi Parameter kita Tidak boleh terlalu tinggi Karena kita bicara pemain yang Average umurnya 20 tahun Yang jam terbangnya Masih cetek Jadi Sekali-sekali Mengambil keputusan yang Salah Salah passing It's okay Nah yang menjadi PR sekarang Itu adalah Di sayap kanan Kemarin itu Sampai 3 kali loh Fajar Rio Fami Akhirnya Kelly Dimasukin Karena Sintayong gak puas Dari Komang Akhirnya Feradi Dimasukin Dan itu Empat pertanian Kita dihajar terus Dari sayap kanan kita Coba sekali lagi Kualitas kita Memang segitu Jadi Saya harap Pemain-pemain Lima pemain ini Plus mungkin Bagas Kalau dia besar Belajar Dari kesalahan Kesalahan Agar tidak terulang lagi Gitu Oke oke coach Kalau melihat pertanyaan semalam coach Kita kan ada up and down ya Terutama setelah kita Unggul-sunggul Pemain gitu ya coach Itu kita Justru malah lebih banyak Kertekan nih coach Kalau menurut coach Ini memang murni Karena kita Yang merasa Takut kebobolan Atau memang Karena instruksi dari coach Sintayong Untuk tidak terlalu Offensif Terus coach Enggak Kita memang gini Lawan kita itu Bukan lawan tim kemarin sore Lawan kita itu Selalu ikut Olimpiade Dari tahun 98 Baru sekali ini Mereka gagal Artinya They can play Ya Artinya mereka bisa bermain Cuman Sekali lagi Ini bukan tim utama Dimana pemainnya Mayoritas main di Eropa Oke Jadi levelnya Tidak terlalu Tapi still Tim bagus Nah Bahwa mereka punya Akurasi passing bagus Sehingga kita susah Pegang bola Ini bukan game plan Tapi gameplaynya adalah Bagaimana pada saat lawan pegang bola Kita bisa mengorganize defense kita Dan bisa memanfaatkan counter attack Goal kedua dari Rafa Stray Crossing yang luar biasa dari Ivar Jenner Ini kan butuh Butuh Apa namanya Kepiawaian dari seorang Ivar Jenner Untuk memberikan crossing yang akurat Ya kan Nah kita bisa memanfaatkan momentum-momentum itu Tapi secara overall Saya tidak lihat peluang besar dari Korea Di babak pertama Ya kan Ini berkat Organisasi defense yang luar biasa Karena sepak bola adalah Menyerang dan bertahan Gak bisa cuman hanya menyerang Atau hanya bertahan Oke Nah kalau melihat Apa ya Ini kan masuk ke babak semifinal gitu Kita sudah ada Jadi 4 tim teratas Di Piala Asia Sekarang gitu Nah bagaimana nih Kalau menurut Coach melihat Tim-tim pesaing kita nanti di babak semifinal Melihat Indonesia Apakah masih melihat Sebagai tim yang underdogs Atau memang sudah merasa Wah ini patut dibawas padai Di tim nasi kita Ya enggak Memang reputasi kita Kita memiliki reputasi Bukan sebagai Negara sepak bola di Asia Tapi mereka lihat Uzbek atau Saudi Akan lihat Duh kok bisa Indonesia lolos Mereka ngecek-cek lagi Ketemu Qatar Oh main gak terlalu bagus Ketemu Australia Mungkin beruntung Karena penaltinya ditahan Ketemu Jordania Wah luar biasa mainnya Ketemu Korea Wah kita punya Kita melanjutkan Determinasi tinggi Mereka kriai banyak peluang Walaupun kebobelan Artinya ini tim Tidak boleh diremehkan Jadi Saudi Saudi atau Uzbek Di atas kertas Di atas kertas Sekali lagi Mereka mungkin bagus Oke Tapi itu hanya di atas kertas Tergantung mindset kita Kita ini lagi di atas angin Atmosfer lagi bagus 275 juta Orang mendukung Indonesia Mungkin minus beberapa orang aja Yang gak mendukung Para hiters itu Tapi It's okay Ya But that's okay Karena mayoritas mendukung Dan Dengan Sikon seperti ini Kita bisa memanfaatkan Pemain harus lebih Ter Ter Dorong lagi Untuk bisa menangkan pertandingan ini Kalau kita memperbaiki Sisi kanan Lebih efektif Dari sisi finishing Kita bisa menang Siapa yang bilang Kita gak bisa menang Sekali lagi Karena U23 Kalau ini seniornya Saudi Gue akan bilang Ya mungkin 10% Peluang kita menang Sekarang gue bilang Sekarang gue bilang 50-50 Nasib itu ada Di tangan kita sendiri Seiger apa Kita pengen Nolos ke Olimpiade Nah kalau misalkan Boleh memilih nih Antara Kan kita antara Saudi Atau Uzbekistan Kalau kita lihat Tentang jejaknya Saudi Kalau kita timbang Melawan klub Tim dari Asia Tenggara Saudi Menggilas Thailand 5-0 Nah sementara Uzbek 5-3-0 Melawan Vietnam Nah ini Kalau boleh milih Lebih baik Siapa nih Buat lawannya Don't care Gak penting Kalau kita punya Kalau kita punya Mindset Kita akan masuk ke final Bahkan kita bisa Memenangkan Turnamen ini Gak peduli Siapa Kita keturun Siapa Yang harus kita Handalkan Adalah kekuatan Kita sendiri Bukan lihat Lawan ini Lawan ini Lawan ini Lawan Korea juga Lebih bagus Bisa kita kalahkan Iya kan Australia Kapan kita terakhir Menang lawan Australia Kapan kita Menang lawan Tim Timur Tengah Kayak Jordan Jordan itu Kita obok-obok loh Bener-bener Bersyukur itu Cuma 4 gol Iya kan Kita gak perlu Lihat Saudi Dengan segala Respek untuk Saudi Untuk Uzbek Dan lain-lain Mereka punya Kekuatan sendiri Kita tidak Menutup mata Atas kekuatan mereka Tapi kan kita Gak bodoh juga Kita kan Sudah menunjukkan Dengan fisik Yang lebih kurang Dengan begitu Banyak kombinasi Kombinasi Di kotak Penalti Kita bisa Meng-create Banyak peluang Kenapa kita harus Milih Saudi Atau Uzbek We don't care Ketemu siapa Siapapun Kita hentam Kita bermain Dengan kekuatan Kita sendiri Dengan dukungan Supporter Di Qatar Luar biasa Berapa itu 5.000 6.000 7.000 Orang Gila Dengan dukungan Mereka Sebagai pemain Saya kan mantan Pelatih Timnas Kalau saya Bermain Dimana-mana Supporter Indonesia Pasti kita Secara tidak Langsung Termotivasi Jadi We have to fight Siapapun Lawannya Kita harus Masuk dengan Determinasi tinggi Ke lapangan Dan kita harus Memperbagi Kesalahan-kesalahan kita Karena selamanya Kan kita pelan-pelan Nge-peak Dari match pertama Kedua Walaupun dari Sisi permainan Gue bilang Lawan Jordania Lebih bagus But that's okay Kemarin gak jelek Cuman kurang klinis Kurang bisa Kill the game aja But ini Ini semua pengalaman It's okay Nah nanti Tunjukkan Bahwa kalian Belajar dari kesalahan Kita hantam lah Siapalah namanya Mau Uzbek Mau Arab Mau dari Antartika We don't care Oke coach Ini kan berarti Pembenahan tadi Kalau coach bilang Ada di sisi kanan ya Kalau Bagi nih coach Antara Kan Sintayong Berapa kali Peraturan perombakan Antara Fajar Dengan Yang gue Yang gue bisa berharap Yang gue bisa berharap Yang gue bisa berharap Bahwa Pemain memperbaiki diri Yang jadi masalah Mereka itu melakukan Kesalahan yang elementer Kontrol bola aja Jambur adul Passing aja Jambur adul Lu sebagai pelatih Mau ngapain Gitu loh Kalau kita gak create peluang Gue salahkan Sintayong Tapi kalau kita gak bisa Passing Gak bisa shooting Gak bisa finishing Itu bukan salah Sintayong Iya kan Jadi Gue Gue selalu menempatkan diri gue Sebagai Sintayong Gue jangan pikir Kalau gue jadi Sintayong Mau ngapain ya Gue udah kasih Rio Pertama Rio Terus Fajar Fajar Rio lagi Fajar Rio Ferrari Komang Akhirnya Kelly Dimasukin Ya gitu-gitu aja Terus mau ngomong apa kita Iya kan Iya Gue bisa Iya Pemain itu harus fokus Terutama pemain Liga 1 Kecuali Kecuali si Siapa namanya Rizky Rido dan Witan Lainnya Mereka harus fokus Dan lebih tenang Ini masalah ketenangan aja Gak usah merasa Lu minder Ya kayak Hernando Sorry tuh sih Hernando main jelek banget Tapi dia dari zero Ke hero Karena menyelamatkan Dua penalti Itu goal dua-dua Yang kedua Harusnya dia bisa dapat Yang pertama Itu blunder besar Ya but That's okay Sekali lagi Ini Karena tegang Dari awal pun Bola gampang Dia gak bisa tangkap Lu kalau nonton Life reaction gue Gue sampai garo-garo kepala Aduh Hernando Hernando Iya kan Tolong lebih tenang lagi Bukan gak bisa Tapi tolong lebih tenang lagi Dan di penalty Dia menunjukkan Dia nahan dua Itu luar biasa Oke Coach ini kan kita ada sedikit masalah Menjelang semifinal nih Coach Karena track Akumulasi kartu ya Gak bisa main Iya Iya Nah gimana nih dampaknya Dengan absennya strike Di botol Kita lanjut Ya Strike ini Susah cetak goal Oke Baru kemarin Dia cetak Dua goal yang keren Nah kita bicara dengan Dua tipe striker yang berbeda Satu sangat mobile Skillful Satu lebih ke real striker Nah ini harus dimanfaatkan Mas Hintayong Artinya Marcelino sama Witan Harus bermain lebih dekat lagi Ke Sananta Biar dia jadi tembok Untuk wall pass Kalau mau crossing-crossing Incer Sananta Karena dia lebih kuat Daripada strike Dengan bola-bola atas Jadi Bukan berarti kekurangan Tapi gue hanya melihat Ini Dua pemain yang berbeda Yang harus bisa Kita manfaatkan Dan gue rasa Sintayong tau Apa yang dia harus Lakukan Kalau sedikit Kemarin Sananta Dapet dua kali heading Peluang Walaupun Walaupun satu offside Tapi gak masuk juga Nah sekarang gak masuk Anggap aja Ini test case lah Semoga Di Di Mets besok Satu peluang Dia bisa cetak Satu goal Kalau Dengan hoki Kalau dengan hoki Yang diturunkan Nanti kok Lebih baik Hoki Hoki dalam Dalam Turnamen ini Sudah diberi kesempatan juga Tapi Kembali lagi Masalah Passing aja Diamburadul Feeling gue Ini masalah mental This guy ini mudah banget Ya kan Ya Jadi gue Tidak lihat Gue rasa Mentalnya Sananta Lebih Siap Daripada hoki Maka dari itu Gue bilang Gue prefer Sananta Juga dari sisi Postur Dari segala Gue prefer Sananta Daripada hoki Ini soal bicara Kita Ada Setidaknya Punya Tiga peluang Untuk Menebus Olimpiada Pait-paitnya Kita Sampil Di Olimpiada Walaupun Main Homo Tapi Kenapa Kita Harus Sampai Match Ketiga Kalau Match Pertama Bisa Swee-swee Match Kedua Tapi Ini harus Bisa Selesaikan Swee-nya Sudah Swee Match Kedua Tapi Gue yakin Dalam Turnamen ini Kita Bisa Selesaikan Karena Kita Lagi Bagus-bagusnya Oke Oke Berarti Mudah-mudahan Divas Atau pertandingan Langsung Dapat Ya Tiketnya Iya Iya 50-50 Bener 50-50 Saudi Atau Uzbek Punya Kelebihan Kita Juga Punya Kelebihan Mereka Juga Punya Kekurangan Kok Lihat Aja Pasif Pasing Ngeambur Adul Gue Lihat Uzbek Ini Gak Jauh Beda Kayak Qatar Main Kayak Jordan Main Banyak Dribbling Dribbling Skill Individu And Pasinya Gak Terlalu Bagus Nah Moment-momentum ini harus kita manfaatkan Counter lebih cepat Lewat sayap Lihat sana Tampung Posisi di mana Tapi jangan terlalu banyak Pemain yang ke depan Karena kalau kita sekali salah Passing Langsung kena counter Jadi hal-hal kayak gini Positioning Dari sisi transisi Itu penting sekali Itu sangat penting Nah ini bisa diatur dengan Menganalisa pertandingan kemarin Oke kalian terlalu jauh Karena gol ke Dua Korea Menit 84 Itu tidak boleh terjadi Itu tidak boleh terjadi Kalau tim senior Tapi ini U23 Oke lah Gue masih bisa terima Walaupun gue agak kesel Tapi ya sudahlah Nah ini kan sebelum pertandingan STY Udah berbunga-bunga nih Sekarang kontraknya diperpanjang Sampai 2027 Ini ada Ini gak Ada efeknya gak Perpanjangan kontrak Sama Dikasih tiket Semi-final Lama STY Coach Enggak Kalau gak diperpanjang pun Gue yakin kita loh Yang ledak bola kan bukan STY Yang ledak bola kan pemain Iya kan Tapi gue happy Gue salah satunya yang mendorong Ya lu tau lah Gue bikin video berkali-kali Bahwa gue bicara di talkshow Bahwa ini harus diperpanjang Apapun hasilnya Dan akhirnya diperpanjang Karena prosesnya ini belum selesai Kalau kita sekarang Datangkan Jose Mourinho Atau Hansi Flick Ya belum tentu bisa Jadi mumpung pemain juga Lagi cocok Dengan Dengan Sintayong Ya kita teruskan Kita lihat Nanti kalau Satu dua tahun ternyata Mandek Atau bahkan Cenderung menurun Ya bisa dipecat Tapi sekarang jangan dulu Kasih dia kesempatan Ya Nah ini kalau misalkan Roadmap ke Piala Dunia Kan target PSSI 2030 Pengen masuk ke Piala Dunia Kalau dengan STY yang sekarang Kira-kira 2030 Masuk Piala Dunia Bisa nggak Itu target PSSI Target netizen kan 2026 Ya kan 2030 2030 itu lebih realistis Kalau 2026 Dengan Lima Peserta Gue bilang nggak realistis Tapi ternyata Gue juga lupa Ternyata Lapan Atau bahkan Sembilan Yang bisa lolos Betul Nah kalau kita dapat Drawing yang Kalau kita dapat Drawing yang bagus Dan tidak ketemu Tim-tim kayak Australia Jepang Saudi Korea Qatar Yang senior Itu kita bisa aja lolos Peluangnya kecil Tapi bisa lolos Tapi untuk gue Lebih realistis 2030 Jangan lupa Pemain kita itu Masih banyak dari League Ang loh Dari Liga 1 loh Kalau misalkan Untuk menuju ke 2030 Ini kan Tracknya udah bener ya Dengan STY gitu Apa yang kira-kira Mesti dipertajam lagi Oleh PSSI ini Didukung lagi STY Ya kalau lo tanya gue Gue pengen Datingin keeper Diaspora Minimal 2 Untuk gue itu keeper Dengan segala respect Untuk Hernando ya Tapi 1.78 itu Terlalu kecil Terlalu kecil Buat level Asia level dunia ya Jadi Gue harap Ada 2 keeper lagi Didatangkan Sama striker Striker yang bener-bener striker Tajam Tapi ini kan gak gampang Kan kita gak Gak bisa Datingin striker Top dunia Kesini Kan kita harus cari Eh ini Kakek neneknya Ada yang darah Darah Indonesia Atau enggak Kan gak gampang Jadi Jadi Apa namanya Gak masalah ya kok Di cap Pemain kita Naturalisari semua I don't care Mereka punya darah Indonesia kok Nah Perancis Waktu juara dunia Itu gak ada yang Yang berdarah Perancis Itu cuma Satu dua tiga pemain Yang lain semua Naturalisasi Kalau orang bilang Ya mereka sudah lahir Disitu That's fine Fine aja Maroko Lihat Maroko Berapa pemain yang lahir Di Maroko Gak banyak Jadi emang Ada yang Komplain Gak ada Yang komplain Cuma segelintir Netizen yang Hater saja Mayoritas dukung kok Selama Bawa Garuda Di dadamu Dan merah putih Who cares Coach Terakhir coach Prediksi coach Kita bisa sampai mana Di Piala Asia tahun ini Ya semoga Juara Tapi ya Kembali Kembali Faktor Kalau lo udah masuk Empat besar Semua punya peluang Semua punya peluang Every match is 50-50 Asumsi kita lolos Dengan adu penalti Dengan whatever lah Kartu merah buat lawan Atau kalau perlu Tiga kartu merah buat lawan Pada saat kita masuk final 50-50 Karena ini sekali lagi U23 Jadi kita punya peluang besar Gak perlu takut Gak perlu inferior Dan lain-lainnya Nothing Kita Menghandalkan Kekuatan kita sendiri And we can Yakin gue Kita bisa Oke Thank you banyak coach Atas analisis-analisisnya Menarik sekali coach Kapan-kapan Boleh Sama-sama Siap Tinggal hubungin aja Selamat pagi 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 Selamat pagi